Hai semua, selamat datang kembali bersama saya Rita Melani Di video kali ini saya akan berbagi resep cara membuat bolu kuku susu dengkau dengan taburan keju yang melimpah Cara bikinnya simpel banget Kita siapkan dulu bahan-bahan seperti di sini Nah sekarang yuk kita buat sama-sama Pertama, siapkan wadah kosong yang agak besar lalu pecahkan seputir telur Kemudian tuang 3 sendok makan gula pasir dan 1.4 sendok TSP atau pengembang Lalu kita aduk dengan whisk hingga ketiga bahan bercampur rata Berikutnya, gunakan mixer dengan kecepatan sedang hingga warna campuran bahannya menjadi putih susu Kalau kalian belum punya mixer, kalian bisa tetap mengaduk dengan whisk tapi akan membutuhkan waktu yang lebih Harus sampai warnanya berubah jadi putih susu ya teman-teman Nah sudah selesai dan teksturnya jadi seperti ini teman-teman Kemudian siapkan saringan dan tuang tepung terigu serba guna sebanyak 5 sendok makan Ayak tepung terigu dengan saringan Kemudian tuang 1 saset susu bubuk denkau atau setara dengan 27 gram Kalau mau, kalian juga bisa menggunakan merek susu bubuk yang lainnya sesuai selera Lalu ayak susu bubuk denkau dengan saringan Next, tuang 1.4 sendok teh, baking powder, dan ayak dengan saringan juga Kemudian aduk dengan whisk hingga semua bahan bercampur rata Berikutnya tuang 1 saset susu bubuk denkau Set susu kental manis atau setara dengan 40 ml Dan tuang juga 3 sendok makan air dengan suhu ruang Aduk lagi menggunakan whisk hingga bahan bercampur rata Next, tuang 3 sendok makan minyak goreng Dan aduk lagi menggunakan whisk Nah, sekarang teksturnya seperti ini teman-teman Berikutnya kita pindahkan ke wadah yang tahan panas karena akan kita kukus Saya menggunakan wadah berukuran 11 cm x 11 cm Siapkan rice cooker, tuang air panas di wadah yang paling bawah setinggi 2 ruas jari Kemudian tutup dengan loyang kukus dan letakkan adonan kue yang sudah siap dikukus di atasnya Tutup rice cooker dan kukus selama 22 menit Nah, kue bolunya sudah mengembang sempurna dan bentuknya cantik sekali Sekarang kita angkat kue bolunya dari rice cooker Kita keluarkan kue bolunya dengan dibalik ke wadah kosong dan tepuk-tepuk perlahan Gunakan sarung tangan tahan panas atau kain serbet untuk menepuk-nepuk wadah kuenya yang masih panas agar tidak melukai kulit tangan kalian Setelah kue terlepas dari wadah tahan panas, pindahkan ke piring kosong untuk ditaburi topping Oleskan whipping cream secukupnya kurang lebih 15 gram ke seluruh permukaan atas kue bolu Setelah merata, kita parut 20 gram keju cheddar untuk topping yang paling atas Setelah selesai, kita taburkan parutan keju cheddar merata di atas permukaan kue dan whipping cream Jika kalian mau mengganti toppingnya dengan yang lain, boleh ya teman-teman, bebas sesuai selera Nah sudah jadi, sekarang kita potong kuenya sebelum disantap Saya akan membaginya jadi 9 bagian kue Sampai jumpa di video selanjutnya Sudah selesai, perhatikan teksturnya ya teman-teman, kuenya lembut sekali dan padat Berikutnya, mari kita coba belah satu potong kue Jadinya cantik sekali ya teman-teman Sekarang mari makan Hmm rasanya enak banget dan teksturnya benar-benar lembut, gak keras sama sekali Nah ini tekstur dalam kue setelah digigit, yummy banget Selamat mencoba di rumah ya, semoga resep ini bermanfaat buat kalian dan semoga kalian berhasil membuatnya Kalau kalian suka dengan channel ini, dukung terus dan subscribe, like dan share ke semua sosial media yang kalian punya Supaya saya juga jadi lebih semangat untuk bikin video terus Sampai jumpa di video-video berikutnya